Pemirsa ribuan pekerja migran Indonesia bermasalah sudah dipulangkan Malaysia, termasuk yang meninggal dunia. Sebagian besar WNI itu merupakan pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus keimigrasian. Meningkatnya pemulangan WNI bermasalah ke tanah air melalui PLBN NTKONG. Hampir setiap bulan terjadi pemulangan yang dikawal langsung KJRI Kucing. Koordinator P4MI Sanggau Agut Gudiyahuan mengakui meningkat angka WNI bermasalah yang sebagian besar merupakan PMI. Total pemulangan selama Januari hingga Juni 2023 sudah 2.476 orang dengan rincian 75 repatriasi, 2.311 deportasi, 10 orang sakit, 67 orang meninggal dunia. 6 PMI yang dipulangkan dari Malaysia termasuk di dalamnya 75 repatriasi, 2.311 deportasi, 10 orang sakit, 67 meninggal, 12 pencegahan, dan 1 PMI yang mengalami ODGJ. Koordinator P4MI Sanggau Agut Gudiyahuan menegaskan tingginya angka pemulangan itu kuat dugaan calon PMI banyak yang masuk melalui jalur tidak resmi yang tersebar di perbatasan Kalbar dengan Sarawak, Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya.